Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro3RRI, Jaringan Berita Nasional, saya mulai dari starto di edisi hari ini. Kami sudah menyampaikan bahwa selepas Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan perbincangan mengenai reformasi kooperasi dalam perbincangan dari sudut istana. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui berbagai kebijakan pemerintah. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui kiprah para menteri. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui berbagai aktivitas dan kebiasaan presiden yang tidak banyak diekspos media. Saatnya kita ikuti dialog khusus sudut istana. Intro Catatan kecil dibalik berusukan. Jangan pernah membayangkan kalau presiden naik pesawat RI1 itu pesawat kepresidenan, pesawatnya seperti Air Force One. Kunjungan ke Amerika, kunjungan ke Eropa, sekarang ini kunjungan ke Rusia. Sebenarnya, kursi para menteri di dalam pesawat itu tidak bisa diatur, disetel untuk tidur sekalipun. Tidak bisa rekline. Jadi, ketika ikut pesawat presiden dalam penerbangan yang jauh, sebenarnya sangat capek. Sehingga, Menteri Perdagangan Tom Limbong, ketika kunjungan presiden ke Amerika, takut teman-teman menterinya begitu capek, lalu membawa enam kasur lipat tipis untuk jaga-jaga. Siapa tahu teman-teman menteri lelah duduk di kursi, lalu mau menggelar tikar itu di lantai pesawat. Tapi tentu para menteri tidak mau, mungkin gengsi. Pak Kominfo di antara juga pernah ikut kunjungan ke Eropa dan merasakan itu. Selain itu, pertanyaan ini menarik. Apa makanan yang digemari presiden ketika pesawat presiden terbang ribuan kaki di udara? Bukan kue yang lesat, bukan stik yang nikmat, tetapi ternyata adalah tempe mendoan. Makanan Purwokerto itu menjadi makanan favorit di pesawat kepresidenan ketika pesawat RI-1 itu terbang, menjelajah Indonesia dan menjelajah dunia. Sopo Singkelem Patungeng Sukardi Renakit Itu dongeng Sukardi Renakit mengawali perjumpaan kita, edisi perdana setelah lebaran gitu ya. Dalam dari sudut istana di edisi hari ini, rupanya saya gak nyangka juga makanan favoritnya adalah mendoan gitu. Ngirain Pak Presiden, mendoan enak gitu ya. Karena memang enak, tapi kan orang gak mungkin nyangka juga kalau Presiden dan para menterinya di atas pesawat kepresidenan RI-1 itu makannya yang gimana gitu bayangin. Rupanya makanannya mendoan di atas pesawat itu. Baik, hari ini kita akan bisa rasa soal reformasi kooperasi. Ini tentu harusnya menarik perbincangan ini karena memang kooperasi itu sokogura ekonomi Indonesia. Dan harusnya memang kita kembali ke kooperasi untuk bisa menjadikan ekonomi kita memang jauh lebih baik. Baik, saya sudah bersama dengan orang yang paling kompeten ngomong ini. Dan saya pikir sudah 11 tahun beliau sangat kompeten gitu. Ada Pak Agus Maram, sesmen kom, Republik Indonesia. Pak Agus, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mas Molana dan para pendengar di seluruh tanah air. Baik, binalah ini maaf Aydin Pak Agus. Binalah Aydin, maaf Aydin, maaf Aydin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan partner. Nah, yang selanjutnya adalah ini partner saya nih. Sebenarnya saya gak pernah mengenalin beliau jadi narasumber nih Pak Agus. Harus tahu nih. Karena perlu partner saya Mas Andoko ini dari tim komunikasi Presidenas. Apa kabar Mas? Baik, selamat sore. Assalamualaikum, maaf lahir batin. Selamat-selamat Mas Andoko. Kita akan ngeroyok Pak Agus Maram pada sore hari ini karena bicaranya soal kooperasi. ...dan de facto. De jure itu kita bisa lihat dari nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Nilai dasarnya kooperasi dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 33. Bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Bentuk atau bangun ekonomi yang paling cocok untuk ajas kekeluargaan itu adalah kooperasi. Itu di pasal penjelasannya. Jadi secara de facto, ayo de jure, nilai dasarnya sudah ada. Nah, nilai instrumennya apa? Adanya Undang-Undang Kooperasi. Yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang kooperasi. Jadi sudah ada. Dan nilai praksisnya apa? Kita punya beberapa peraturan. Baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang mengatur tentang bagaimana berkooperasi. Bagaimana mengawasi kooperasi. Bagaimana menyelenggarakan perkooperasian. Menyelenggarakan ini dari mulai perencanaan, pemanfaatan recana, dan juga pengendalian atau monitoring perencanaan tersebut. Jadi sudah dijamin di dalam Undang-Undangnya. De facto nya, kooperasi sekarang secara kuantitas memang meningkat terus. Tapi kita tetap, orientasi kita adalah kepada kualitas. Nah, jumlahnya terus meningkat dan saat ini sudah mencapai 212.135 unit. Tapi sama seperti perusahaan juga, tidak semuanya aktif. Ada yang aktif, ada yang tidak. Nah, yang aktif itu sebanyak 150 ribuan atau 150 ribu 233 unit. Nah, yang aktif ini tidak semuanya juga melaksanakan RAT. Ya, aktif dia tetap, tapi tidak melakukan semacam di perusahaan itu rapat pemegang saam ya, RPS. Nah, ini yang aktif dan melaksanakan RAT itu jumlahnya sekitar 82 ribuan. 82 ribu. Nah, ini yang akan kita kasih sertifikat nih. Nah, yang sisanya itu ada sekitar 62 ribu ya. 62 ribu itu tidak aktif dan tidak melaksanakan RAT. Nah, kita akan keluarkan dari database kita. Oh gitu? Ya, secara perlahan kita peringatkan mereka dan secara perlahan kita bubarkan secara bertahap. Jadi, kita ingin ke depan adalah kooperasi yang punya kualitas. Jadi, de facto-nya ada kooperasi itu dan banyak kooperasi-kooperasi yang memang memberikan, dan bukan banyak, memang memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu kira-kira ya. Tapi gini Pak Agus, banyak orang mempertanyakan gitu ya, bahwa kan kalau kita bicara kooperasi selalu nih pelajaran, kalau saya SD masih dapat sih, bahwa kooperasi itu sokogura ekonomi Indonesia gitu ya. Sebenarnya ekonomi kita mampu ditutupkan kooperasi. Tapi, ada anggapan kesini-kesini, saya nggak tahu mungkin Pak Agus bisa lebih menangkap fenomena itu. Orang nggak terlalu percaya bahwa kooperasi itu menjadi penyokong ekonomi kita. Dan menganggap itu, apa sih kooperasi itu? Orang menganggap bahwa industri adalah segala-galanya. Nah, mungkin bisa ditidatakan. Bagus. Sekarang yang praktis, ya ya. Pak Presiden kan sedang yang praktis-praktis, yang konkret-kongkrit. Sekarang saya tanya, kalau misalkan pegawai negeri, gajinya tidak cukup, atau dipakai untuk keberluan lain, meminjamnya, minta tolongnya kepada siapa? Kepada kooperasi kan? Bukan ke lembaga keuangan lain. Prajurit TNI, Polri, ya. Itu yang namanya kooperasi TNI-Polri, itu adalah yang membantu para prajurit, ya. Ketika kesulitan keuangan, ya, pinjamnya ke kooperasi. Ketika ingin memberi kebutuhan pokok, karena di kooperasi ada semacam kepercayaan, ya. Kadang-kadang bisa ambil dulu barang, uang belakangan, itu ambilnya ke kooperasi. Karyawan di perusahaan juga begitu. Mahasiswa yang kirimannya kurang, belum sampai, pinjamnya ke kooperasi, ya. Semua itu bukti nyata bahwa kooperasi memberikan manfaat. KUD-KUD dulu, ya, pertanyaan dibantu oleh kooperasi. Ya, kelompok-kelompok. Walaupun dulu katanya KUD, tapi sekarang KUD-KUD sudah mulai direvitalisasi. Kemudian juga kooperasi-kooperasi nelayan, termasuk kooperasi MINA itu KUD juga. Itu juga kooperasi. Kemudian di negara lain pun, bahkan di negara kita, NTUC itu, itu yang menggerakkan sektor realnya itu adalah kooperasi, ya. Simpan pinjam di Indonesia itu adalah kooperasi yang banyak memberikan bantuan kepada akses pembiayaan. Kalau saya boleh meminta apa, analogi kepada atau meminta perumpamaan kepada Pak Agus sebenarnya, kalau dilihat dari seluruh sektor ekonomi Indonesia, berapa persen ekonomi kita, itu memang ditopang kooperasi. Sebenarnya punya gambaran sebenarnya seberapa penting kooperasi di negara ini. Ya, anggota kooperasi itu ada sekitar 37 juta orang. Oh. Ya, artinya mereka mengandalkan sehari-harinya kepada kooperasi. Contoh, misalkan kooperasi simpan pinjam kos pinjasa, ya, itu asetnya sudah di atas hampir 4 triliun. Ya, penyalurannya per tahun itu juga sekitar 2 triliun. Itu tenaga kerja yang diserap itu ada sekitar 200 ribu orang. Jadi banyak orang yang mengandalkan kehidupan kepada kooperasi. Ya, kalau kita lihat dari jumlah yang 37 juta itu, sebetulnya masih kurang. Kalau dilihat dari jumlah penuh Indonesia. Saya berharap, kita berharap paling tidak 100 juta lah anggota kooperasi. Rasionya ya? Rasionya ya. saya pikir, kalau kita, bukan kita membela diri ya kita, khususnya kebenaran, tapi kenyataannya masyarakat itu, sebetulnya, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Revolusi Mental, itu adalah nilai kooperasi. Revolusi Mental itu kan, pertama integritas. Integritas itu nilai dasar kooperasi. Prinsip-prinsip kooperasi. Kejujuran, keterbukaan itu prinsip kooperasi. Integritas. Nah, kemudian kerja keras. Kerja cerdas. Itu di kooperasi itu kerja keras. Mereka yang kooperasi-kooperasi yang besar itu, kerja keras itu. Dari kooperasi susu misalkan di Bandung, kooperasi sidogiri, itu mereka pekerja-pekerja keras. Dan gotong-royong. Prinsip gotong-royong itu adanya di kooperasi. Integritas, kerja keras, gotong-royong itu adalah, istilahnya, revolusi mental sudah berjalan, dan terus akan ditingkatkan di kooperasi. Oke. Baik, saya ingin ke Mas Andoko, Gimana sih pandangan Pak Presiden itu, soal kooperasi ini kan, jarang-jarang ini kita, mungkin kita nggak tahu, tapi kita harus dengar dari Mas Andoko, sebenarnya, apa yang menjadi orientasi Presiden, ketika bicara kooperasi, dan pengembangan, dan reformasi kooperasi, padahal pemerintahnya Pak Jokowi hari ini? Iya, kooperasi yang disampaikan oleh Pak Agus itu, udah ada di negara ini, sejak lama, dan udah berperan gitu ya. Nah Presiden ingin lebih menekankan sebenarnya ke UMKM-nya, jadi, bagaimana UMKM itu mendapat pendanaan yang lebih mudah, untuk produksi-produksi mereka yang bisa lebih mewajukan ekonomi ini. Jadi, itulah yang diharapkan oleh Presiden. Artinya bahwa Presiden ingin bahwa kooperasi ini mensupport penuh UMKM? Bisa begitu, dan juga UMKM sendiri itu kan jadi bagian dari kementerian, kooperasi ya. Betul, kooperasi dan UMKM. UMKM ini Presiden ingin mendapat duguang penuh, ya konkretnya itu dana-dana yang tadinya mereka susah mendapatkan dana, karena tidak dipercaya oleh bank. Nah itu Presiden ingin ada solusi di situ. Jadi, bagaimana mereka pengusaha-pengusaha kecil, mikro, ingin berusaha, tapi akses pinjam modalnya ke mana nih? Ke kooperasi, kalau bisa syukur, kalau nggak bisa, apakah ada cara lain itu yang diinginkan Presiden? Intinya, bagaimana usaha-usaha kecil itu sekarang bisa diberi akses pendanaan, tanpa diharus ke bank untuk kredit secara formal yang pakai jaminan. Nah itu dia. Oke, baik. Pendengaran yang bisa bersama kami di line telepon, 021-386-6712 dan 021-384-4545. Sekali lagi, 021-386-6712-384-4545. Saya kan diketika dengan Pak Agus, kita ngobrol di Dewan Pes, Pak Agus. Ya, pada saat itu itu gonjang gaji ekonomi Indonesia di awal pemerintahan Pak Jokowi. Itu orang ngomong, apakah peristiwa ini sama dengan peristiwa 98-98 gitu. Saya ingat. Pak Agus ini menggambarkan dengan gamblangnya. Kita harus ingat bahwa UKM Indonesia itu, itu menopang 98,6 persen ekonomi keseluruhan Indonesia. 97 persen. 97 persen. Pdb itu sekitar 56,6 persen. Betul, itu yang disampaikan Pak Agus. Nah pertanyaannya kalau keinginan presiden konkret tuh. Ya. Ingin, karena kooperasi UKM itu dalam satu naungan kementerian. Itu instrumen dikulau presiden. Jadi kemana praktiknya Pak Agus? Praktiknya begini. Apa yang disampaikan Bapak Presiden itu, memang sedang dan sudah terwujud. Ya, dan akan terus ditingkatkan. Contoh, dulu teman-teman dari Kadin, ya, dari HIPMI, HIPI, mengeluhkan. Kok bunga kredit itu tinggi? Terutama untuk yang mikro, kan begitu? Nah, dijawablah dengan kur. Ya. Dari 22 persen, diturunkan menjadi 12 persen. Dalam waktu yang singkat, diturunkan lagi menjadi 9 persen bunga kredit. Tanpa agunan untuk yang mikro. Ya. Nah, tahun depan, Pak Presiden, bersama dengan Pak Menteri dan Menko dan juga jajaran, tentunya akan sedang merumuskan lagi nih, katanya nih. Ya, menurut Pak Menteri ini. Bahwa nanti 7 persen bunganya. Ya. Dan plafonnya sampai ke 50 juta. Artinya itu akses pembiayaan untuk KM diperluas. Ya, melalui penurunan bunga yang selama ini menjadi masalah dan kolateral. Ya. Nah, kemudian, kur ini juga diperluas untuk yang lain. Ya. Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Keperekonomian, Menteri Kooperasi, dan juga tentunya Pak Presiden dan Pak Presiden, meminta ada diperluas. Contohnya apa? Kur untuk TKI sekarang ada. Oh, TKI masuk dalam? Masuk. Ya. Kemudian, kur B, namanya kur untuk berontasi ekspor. Itu juga ada. Nah, jadi plafon-plafon ini terus ditingkatkan. Nah, bagaimana dengan kooperasi? Nah, kooperasi selama ini memang menyalurkan dana-dana itu kepada anggota. Nah, kooperasi, insya Allah, dalam waktu dekat di hari kooperasi yang akan datang ini akan ada MOU antara OJK dengan kemudian kooperasi untuk kur disalurkan melalui kooperasi. Ya. Sebagai Tidak lagi lewat bank? Tidak lagi melalui bank. Oke. Tapi bank tetap berjalan. Tapi artinya kooperasi diberi semacam kesempatan untuk menyalurkan kur. Ya. Kooperasi simpan pinjam dengan kooperasi Sisi Dogiri, kalau tidak salah. Artinya menjawab masalah tadi soal pihak-pihak yang tidak bankable tadi? Ya. Karena di kooperasi itu biasanya trust atau kepercayaan anggota ini lebih tahu gitu ya orangnya. Jadi nanti kooperasi yang mengatur bagaimana. Dan memang untuk yang mikro ini yang 25 juta ke bawah ini memang tidak ada agunan. Keagunannya itu adalah kelayakan usaha. Jadi betul apa yang disampaikan bahwa persoalan pembiayaan itu ibaratnya tidak pernah berhenti. selalu ada. Nah jadi Bapak Presiden saya ingin menangkapnya adalah bahwa bagaimana menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Inklusif itu artinya bisa diakses oleh seluruh pelaku usaha. Baik yang besar kecil, mikro dan gurem bahkan. Nah misalkan contohnya melalui PNM ya PT Permodal Nation Mandani itu itu Ibu Menteri PMN juga meminta agar diberikan kepada kelompok-kelompok perempuan pengelaku usaha dengan sistem tanggung renteng. Nah itu sudah dilakukan oleh PNM. Cuman memang nanti mungkin barangkali yang perlu dipingkatkan adalah bagaimana likuiditas PNM ini lebih mudah dan lebih murah. Sehingga jat bunganya lebih bisa di kecil, ditekan. Saya ingin sahabat pendengar kita sudah ada tiga di line telepon yang pertama di Kalimantan ada Pak Suto. Selamat sore Pak Suto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Suto. Sama-sama Pak Suto. Ya jadi Assalamualaikum Bapak Narasumber. Assalamualaikumussalam Pak Suto. Ya mudah-mudahan salam sehat walafiat. Amin. Jadi begini memang pemerintah tidak salah. Cuman untuk mendapatkan modal usaha dari pemerintah itu apapun bank yang memfasilitasi memang agak susah Pak. Jadi lalu kemudian orang-orang itu kemudian ke bank-bank bank 47 itu yang yang kalau pinjam 1 juta kembalinya perharinya 40 ribu itu loh. Bank apa namanya? dia mengklaim dirinya kooperasi tapi kooperasinya kooperasi milgetes itu menurut saya. Jadi orang-orang yang pinjam kooperasi itu kebanyakan bukannya tambah maju saja tapi tambah bangkrut. Jadi mohon solusinya bahwa kooperasi simpen pinjam yang yang berada di masyarakat itu yang gak pakai persyaratan itu hanya fotokopik ATP itu itu ditertipkan barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian Pak Perlindungan Arab di Jakarta selamat sore Pak Perlindungan. Selamat sore Bapak. Ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silahkan Pak. Kooperasi ya Pak ya. Hmm. Kalau saya rasa cukup bagus tapi namun janganlah mikro kecil terus untuk rakyat miskin rakyat seharusnya rakyat juga pribumi harus meningah juga dan atas harus diberi. Contoh Pak ya ada teman saya bapaknya tentara tetapi dia pinjaman ke bank 100 juta gak diberi karena padahal ada jaminan tidak diberi harus berpengalaman proposalnya itu pengalaman 2 tahun baru cair. Jadi kalau saya rasa mohon direvisi undang-undang ini di DPR masa orang-orang Cina OE diberi karena pakek moyangnya sudah punya pengalaman PT sementara cucunya gak tau apa-apa langsung cair. Jangan ada anak diri jangan ada anak kandung terus yang kedua Pak saat ini di TNI ada doktor ekonomi yang pintar sekali Pak yang seperti Muhammad Aftar mohon kalau bisa diambil itu Abdul namanya Abdul siapa ya nama Abdullah Patoni Lekol Angkatan Nukh Dara itu harus dipake Pak itu aja Pak terima kasih Pak Pak di Jakarta kemudian Pak Cornelius di Atambua Nusa Tenggara Timur selamat malam Pak Cornelius iya selamat malam Pak Cornelius silahkan iya saya minta supaya pemerintah menengahasi kooperasi-kooperasi yang beredar sekarang ini kan 20% per bulan jadi kalau bisa dibatasilah sehingga tidak terlalu menyesalkan masyarakat iya Pak silahkan Pak Cornelius kalau bisa pemerintah ya menentasilah izin-izin untuk bisa kooperasi begitu karena kalau udah 1 juta berarti dalam satu keluar itu hubungannya 200% itu lebih jahat lagi itu bagaimana pemerintah tinggal dia bagaimana kasih izin lagi begitu ya terima kasih banyak selamat malam Pak Selamat malam Pak Cornelius di Atambua dari Kalimantan Jakartan dan juga Atambua kita langsung ke Pak Agus Maram silahkan baik terima kasih jadi langkah pemerintah terhadap situasi bahwa ada kooperasi jadi-jadian atau kooperasi yang sepuluhnya berkeduh kooperasi sebetulnya sekarang sedang dijawab ya dengan adanya satu deputi di Kementerian Kooperasi namanya Deputi Bidang Pengawasan baru ini Pak ya baru berdiri tahun 2016 ini ya jadi nanti teman-teman yang merasa dirugikan silahkan berhubungan ke Iputi Bidang Pengawasan nanti kita akan tangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tapi sekali lagi juga ini Pak Suto dan Pak Cornel sama ya pertanyaannya kenapa di kooperasi hubungannya tinggi pertama mungkin kooperasi ini mendapatkan pinjaman dari bank sehingga dia ada kos yang harus dibayar untuk bunga bank yaitu dalam program namanya linkage program linkage program itu karena anggota kooperasi tidak bisa akses ke bank nah yang berhadapan dengan bank itu adalah kooperasinya sebagai alfalis nah kemudian kooperasi menyalurkan ke bank sehingga terjadilah bunga tinggi kemudian ada juga yang bunga tinggi memang karena prakteknya bukan kooperasi jadi praktek rentenir tapi mengatas namakan kooperasi mungkin karena mereka juga dianggap yang pinjemnya itu anggota kenapa mereka bisa hidup karena aksesnya mudah jadi tidak perlu pakai biasanya berkooperasi di pasar-pasar jadi sebetulnya kadang-kadang kenapa masih diakses walaupun bunganya rendah karena akses untuk mendapatkannya mudah gitu loh mudah dia cukup misalkan dengan selembar kertas pinjem pokoknya dicatat kayak penagih kredit begitu ya tukang kredit nah jadi emang persoalan tidak hanya bunga tapi juga akses nah dalam hal ini mungkin bukan hanya kertas mungkin hanya sebatas sms sms atau dua baris kata-kata udah ya gitu jadi di tagio tahu orangnya rumahnya disini keluarganya begini penghasilannya sebulan segini nah ini harusnya sebetulnya yang bank yang sudah ditugasi oleh pemerintah untuk menyalurkan kur sebetulnya tidak usah khawatir karena pemerintah menjamin kalau terjadi bad debt ya kan dijamin 10% dari NPL nah sementara NPL bank itu kan 5% udah lampu merah dari BI artinya kalau di satu daerah ya ada kantor cabang atau cabang pembatu bank sudah menyalurkan kur NPLnya sudah 5% di atas 5% dia berhenti disitu tinggal nagih ke itu lembaga penyamin nih gue nih udah 5% nah jadi sebetulnya tidak ada persoalan bahwa bank harus takut tidak dibayar oleh pemerintah tidak tapi prakteknya bank masih takut nah masih takut makanya kita tidak tahu apakah memang ada penilaian tertentu dari direksi terhadap para pegawai-pegawainya di daerah bahwa kalau NPLnya tinggi ininya apa kinerinya kurang bagus bisa seperti itu itu masalah internal perbankan tapi dari sisi pemerintah pemerintah sudah siap menjamin ya kan selama 10% itu NPLnya bad debtnya segitu kita bayar gitu loh sementara bank juga kalau sudah 5% di stop stop karena BI udah ngasih nah kebetulan kur ini NPLnya tuh rendah di bawah 5% jauh di bawah 5% artinya bank masih layak untuk menyalurkan kur jadi kami menghimbau juga kepada perbankan dalam menilai kelayakan ini lebih fleksibel lah lebih kepada bagaimana cara-cara juga yang bahasa kasarnya yang diterapkan oleh rentenir gitu kalau orangnya udah tahu kan rumahnya disitu di kecamatan itu kelurahan itu kan udah tahu gitu loh kalau ini Pak Agus kur yang bisa disalurkan oleh kooperasi itu kapan dilaksanakan belum rencananya nanti insya Allah kalau tidak ada hambatan lain itu 12 Juli kita launching itu bisa menjawab kebutuhan 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 tadi ya jadi eranya sekarang itu adalah eranya bunga single digit artinya semua lembaga keuangan harus mulai menyesuaikan baik bank mau renom bank tidak ada lagi nanti bunga tinggi harus rendah dia akan tergilas sendiri nanti nah sekarang bagaimana caranya ya harus mengkonsolidasikan diri mempersiapkan diri bahwa ke depan ini eranya pemerintah Pak Jokowi ini ingin mempermudah dan tidak memberatkan masyarakat tidak memperoleh akses pembiayaan nah mungkin satu lagi Pak Gu selain tidak mempersulit itu Pak Jokowi ingin agar UKM UMKM ini mempunyai daya saing yang lebih tinggi ya nah itu gimana ada usaha-usaha apa yang dilakukan Pak untuk membantu mereka karena Pak Presiden sering ngomong tuh kita harus bersaing nih sekarang nih karena keterbukaan ya betul nah jadi daya saing ini kan ketika kita bicara masalah pembiayaan seolah-olah pembiayaan yang paling penting ya kan betul tetapi ternyata ada masalah lain juga yaitu namanya bagaimana meningkatkan kapasitas SDM ya nah kapasitas SDM ini akan sangat berhubungan dengan kualitas produk ya keberlanjutan produk bagaimana dia memanajemen produk nah kualitas produk dan teknik pemasaran produk itu tidak terlepas bagaimana dia skill dalam memproduksi dan memasarkan nah jadi faktor pelatihan itu penting jadi pelatihan pendidikan pelatihan pemasaran pembiayaan ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi melalui pertama DAK dana alokasi khusus kepada daerah-daerah oh itu dimasukkan Pak ya dimasukkan kita punya 100 miliar dialokasikan ke 34 provinsi untuk menghadapinya dalam hal pelatihan kemudian di Kementerian Koperasi juga melakukan pelatihan pelatihan ini jenisnya pertama pelatihan perkoperasian yang bagaimana orang bisa berkoperasi dengan baik kedua pelatihan kewirausahaan bagaimana bisa berwirausaha dengan baik ketiga pelatihan teknis fokasional bagaimana bisa memproduksi barang dengan baik dan bisa dipasarkan yang keempat yang kelima adalah pelatihan yang namanya adalah manajerial jadi sebetulnya baik konsep sudah ada tapi memang harus diakui karena wilayah Indonesia ini sangat luas dan jumlah UMKM ini ada 59,7 juta unit dimana 98% lebih itu adalah usaha mikro kecil yang perlu pelatihan nah tentunya ya keterbatasan untuk melatih semua itu sangat penting nah untuk itu tentunya tugas ini bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas masyarakat pada umumnya khususnya misalkan perguruan tinggi kemudian para pelaku usaha yang besar ya para bisnismen itu ayo terjun sama-sama kita jangan mengandalkan pemerintah saja ya atau mereka juga sudah diberi fasilitas oleh pemerintah ya dengan akses jalan yang mudah perpajakan yang mudah misalkan atau misalkan insentif lainnya dan ayo kita bangun bersama baik kita akan sampai pendengar kita dari Manokowari ini ada Pak Kamer di Manokowari Papua Barat selamat malam Pak Kamer halo Pak Kamer selamat malam oke baik nanti Pak Kamer bisa mencoba kembali di line telepon kami 021-386-6712 dan 021-384-4545 sekali lagi 021-386-6712 dan 021-384-4545 yang menarik dari Pak Jokowi ini Mas Andoko adalah Pak Jokowi itu mendorong anak muda untuk banyak jadi entreprener dan masuk ke ranahnya UMKM ini nah itu sebenarnya kita gak tahu nih Presiden melihatnya bagaimana ya potensi anak muda dikaitkan dengan entrepreneurship ini dan juga ada instrumen kepentingan kooperasi yang harapannya bisa mengakses mereka juga mungkin bisa disampaikan Mas Andoko luar biasa sebenarnya anak muda kita ini ya Pak karena mungkin sering mendengar nanti kita akan mempunyai bonus demografi nah inilah anak muda kita sekarang ini makanya sekarang ada yang namanya Bekraf yang sebelumnya belum ada Badan Ekonomi Kreatif itu lebih fokus ke 16 subsektor yang kebanyakan pelakunya itu ada anak-anak muda itu diberi tempat untuk bisa berkiprah selain itu juga UMKM ini juga anak muda diminta untuk lebih berkreasi gitu dan itu memang impiannya Pak Jokowi agar anak muda kita bisa lebih berproduksi dan melewati Indonesia kalau bisa sebanyak markobar-markobar pertamanya Putra Sun Jokowi ini artinya bahwa beliau juga usaha sebenarnya dan mereka Mas apa namanya Putra Sun Jokowi kalau tanya politik gak pernah mau tanya usaha pasti mau sebagai bapaknya sebenarnya baik karena pendengar kita ada Pak Johnny di Tarakan Kalimantan Utara selamat sore Pak Johnny sore ya Pak Johnny silahkan Pak Johnny ya jadi saya langsung aja ya untuk kedua narasumber kita ya di kooperasi ya jadi saya sepakat itu reformasi kooperasi tapi tidak semua yang dilakukan reformasi karena kooperasi dibentuk itu kan sejahterakan anggotanya kecuali yang bermasalah karena yang real terjadi itu transparansi aja bagi anggota kooperasi saatrak dan juga hasilnya kepastian dana bagi hasilnya diperoleh anggota itu yang gak pernah ada begitu juga anggota kooperasi lainnya secara transparan ini yang gak pernah ada dan pernah saya ikuti namun tadi sudah tidak berjalan kooperasi tersebut tapi setelah di diinformasi kepada Dinas Kooperasi utamanya kooperasi simpan pinjam ini yang saya ketahui secara real apalagi tidak pernah saya diinformasikan ya Dinas Kooperasi tentang jaminan tanggung jawab ketika kooperasi terus bermasalah dengan melarikan seperti dana simpanan dan masak-masak itu itu gak pernah diberitahu ini yang harus jelas tanggung jawabnya dan pemerintah juga ya jadi pemerintah juga bisa mendorong warga jadi minat berkooperasi kemudian juga saya ada mendapatkan kooperasi yang sedikit berbeda ya dari beberapa kooperasi yang saya ketahui ini baru-baru yaitu kooperasi yang katanya berjalan secara syariah namun keuntungan tetap bagi pemilik kooperasi utamanya bagi penyimpan dana dan uniknya bagi kooperasi yang menyimpan dana harus besar namun tidak mendapatkan kepastian hasil yang jelas dan lebih kecil dari lembaga keuangan lainnya ini agak uniknya lagi keuntungan diperoleh kalau proyek nah ini syariah tapi berjalan proyek kalau proyek yang dijalankan secara syariah dapat keuntungan namun tetap tidak boleh diketahui proses proyek tersebut dan keuntungan yang diperoleh anggota kooperasi ini kooperasi syariah dan kooperasi ini ada di kota Tarakan di Jalan Gajah Mada apa nama kooperasinya kooperasinya apa nama Pak Joni hal ini di tindal lanjuti nama kooperasinya apa Pak Joni halo Pak Joni nama kooperasinya yang syariah tadi apa nama kooperasinya saya itu yang jelas hanya ada satu di komplek buser saya lupa sudah namanya ya kooperasi kooperasi usaha apa gitu ya jadi yang jelas dimana tadi alamatnya jalan namanya nih alamatnya dimana tadi komplek buser jalan Gajah Mada Pak oh komplek buser jalan Gajah Mada Tarakan gitu ya kota Tarakan betul tadi oke baik baik terima kasih Pak Joni di Tarakan kemudian ada Pak Ari di Jakarta selamat sore Pak Ari selamat sore Pak Pak Narasumber iya silahkan begini saya punya pendapat bahwa reformasi kooperasi yang selama ini dilakukan itu belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Jokowi saya yakin yang dimaksud revolusi mental kooperasi oleh Pak Jokowi terutama di simpan pinjam itu mestinya merubah mindset dari anggota kooperasi yang selama ini umumnya menyimpan uangnya malah diperbankan mestinya harus dirubah untuk disimpan di kooperasinya dengan cara itu kooperasi akan mendapatkan jana yang lebih murah dan bisa dicalurkan kepada anggota yang lain yang lebih murah juga dibandingkan utang di bank seperti channeling yang selama ini dilakukan oleh kooperasi simpan pinjam inilah sebenarnya revolusi mental yang dimaksudkan oleh Jokowi apa tugas kementerian kooperasi membuat regulasinya sehingga dari sekampu juta anggota kooperasi simpan pinjam itu bisa atau berubah menyimpan di kooperasi simpan pinjam yang gitu kalau kementerian kooperasi bisa merubah ini baru dengan revolusi mental keperan terima kasih Pak Hari di Jakarta Pak Joni ditarankan dan Pak Hari di Jakarta kita beri dulu Pak Agus dan ini kita bisa tanggapi sama masyarakat kita nanti Anda bisa terus bersama kami di line telepon 021-386-6712-384-4545 dari Sudiristana akan kembali catatan kecil dibalik berusuka ini pengalaman saya pertama kali ternyata kita tidak boleh sama sekali membayangkan bahwa ikut kunjungan presiden itu adalah enak nyaman rilek pengalaman saya koper harus ditaruh di depan kamar hotel jam 3 pagi karena presiden begitu aktif ingin memastikan setiap program itu berjalan di cek terus jadi pagi-pagi sudah cek kotel dan mulai kunjungan kerja saya masih pakai baju tidur koper sudah saya taruh di luar kamar baju yang akan saya pakai batik sudah saya siapkan ketika habis solat subuh saya mau ganti baju batik lalu saya bingung baju tidur saya harus saya taruh dimana ketika kopernya sudah dibawa oleh petugas protokol saya tidak mungkin memakai tas kresek cerita ini saya sampaikan ke Pak Hadi Pak Sesmil dan Mas Pram Pak Seskap beliau menyarankan dua SOP nanti lain kali pertama masuk hotel cek apakah ada piyama atau tidak kalau ada piyama nanti koper keluar ganti piyama kalau tidak ada gampang pakai handuk di kamar mandi habis itu kalau dingin kita bisa tidur di balik selimut itulah pengalaman saya ikut kumpul presiden tidak mudah karena presiden selalu bergerak cepat untuk memastikan program-program di lapangan bekerja sesuai dengan program pemerintah yang sudah ditetapkan sobo sobo singkel patungin sukardi linakin itu itu ada-ada aja Pak Soekardi itu ada-ada aja Pak Soekardi yes ada-ada aja benar juga koper udah di luar dia masih pakai wajah tidur harus dicek Pak Soekardi dalam hotel ada piyama atau enggak kan gitu biar nggak gitu oke baik itu ada jadi percayaan dari Tarif Pak Jody dan juga Pak Ari di Jakarta itu menanyakan soal konsep reformasi kooperasi dan sebagainya silahkan reformasi kooperasi yang di perintahkan Pak Jokowi kepada khususnya kepada Menteri Kooperasi itu diterjemahkan oleh Pak Menteri menjadi tiga aspek yang pertama itu bagaimana merehabilitasi kooperasi yang jelek dibubarkan yang aktif didorong dari orang yang aktif ini ditingkatkan kualitasnya yang kedua itu adalah reorientasi yang kooperasi yang tadinya berbasis tradisional itu nilai-nilainya tetap dipakai tetapi operasionalnya adalah kooperasi modern dengan berbasis IT dengan meningkatkan pelatihan dengan meningkatkan transaksi yang lebih mudah yang kooperasi dan yang ketiga adalah pengembangan pengembangan ini khususnya adalah bagaimana melakukan deregulasi terhadap peraturan-peraturan yang menghambat misalkan contohnya dari 30 peraturan yang menghambat kita jadikan menjadi 5 peraturan itu sesuai dengan arah Pak Presiden dibuat peraturan yang simpel yang mudah dan jangan menimbulkan resiko kemudian juga melakukan penekanan program kepada pembiayaan dan pengembangan sektor real daripada kooperasi karena pembiayaan masalah klasik sektor real ini masalah yang juga klasik yang di kooperasi itu banyak kooperasi yang lebih banyak kesimpan pinjam sektor realnya ini produksi itu kurang nah itu kita akan arahkan ke sana nah terkait dengan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi ya Pak tadi Pak Joni ya Pak Joni sebetulnya apapun model yang dilaksanakan kooperasi itu kooperasi itu punya yang namanya rapat anggota kekuasaan tertinggi kooperasi itu ada di rapat anggota makanya kalau kooperasi itu tidak melakukan rapat anggota biasanya pengurusnya jalan sendiri nah ini nah setelah bertahun-tahun tidak rapat anggota ketika dirapat anggotakan banyak penyimpangan nah makanya kementerian kooperasi menegaskan bahwa setiap tahun itu harus ada rapat anggota tahunan minimum nah jadi semua kesepakatan baik itu peraturan ya aturan rumah tangga maupun aturan manajemen di kooperasi itu ditetapkan di rapat anggota jadi kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap kooperasi yang tanggung jawab ya kooperasi dengan anggotanya gitu loh karena kekuasaan tertinggi sudah ada di anggota nah terkait dengan ini ide bagus ya buat Pak Ari kalau minjem di kooperasi kalau nyimpen di bank kan begitu betul ya memang ini juga dari aspirasi gerakan kooperasi ya sering dipertanyakan kenapa kok bank di kasih penjaminan begitu kan kok anggota kooperasi yang nyimpen di kooperasi tidak dijamin gitu kan nah dulu undang-undang 17 sudah mengamanatkan yang di amendemen oleh teman-teman di kooperasi juga gitu loh bahwa pemerintah dapat membentuk lembaga penjamin simpanan bagi anggota kooperasi ya di amendemen dibatalkanlah undang-undang itu RUU sekarang sudah ada di tinggal diparap oleh Bapak Menteri Keuangan untuk disampaikan oleh Bapak Presiden ke DPR itu disitu juga ada pasal untuk pemerintah dapat membentuk lembaga penjamin simpanan ya nah ini untuk gunanya apa ini gunanya supaya ada trust dari ya ini lembaga penjamin simpanan nasus kooperasi kan LPS sebelumnya yang ini kan beda-beda dengan LPS tapi itu undang-undang ya jadi itu bukan keinginan Kementerian Kooperasi Kementerian Kooperasi memang mendukung dan itu keinginan gerakan kooperasi ada lembaga penjamin simpanan gak usah tinggi-tinggi lah yang dijamin misalkan 100 juta aja simpanannya gak usah 2 miliar gitu loh kalau LPS ini kan 2 miliar ya iya nah jadi itu nanti masyarakat kecil itu makin makin percaya untuk menyimpan di kooperasi ya tapi kooperasinya juga harus yang benar tidak semua kooperasi bisa ikut lembaga penjaminan kalau di rasionalisasi tadi di awal kan Pak Agus mengatakan dari sekian ratus apa juta anggota ini gak aktif eratif tidak dilakukan tapi yang benar-benar firm itu gak banyak sebenarnya artinya kalau jumlah apa kooperasi itu rasionya gak cukup dengan jumlah penduduk kita itu gimana solusinya ya nanti kan dengan adanya trigger itu semua kooperasi memperbaiki diri ya kan memperbaiki diri dan sekarang sudah kooperasi-kooperasi banyak sudah skala dunia seperti sidogiri kos pinjasa itu sudah skala dunia dan juga kooperasi khususnya kooperasi warga semen gresik itu sudah masuk 300 kooperasi besar di dunia oh ya iya jadi tinggal bagaimana trigger ini bisa berjalan nah kooperasi itu mendunia sebenarnya sudah mendunia itu sistemnya mekanisme penyelenggaran kooperasinya sudah dinilai oleh ICA oke International Cooperative Alliance itu itu salah satunya adalah kooperasi dari Indonesia dan SHU-nya juga besar ya Pak iya cukup besar ya nah jadi sekali lagi kemudian sekali lagi saya sebegankan bahwa rapat anggota itu sangat menentukan berjalannya kooperasi ada petidaknya penyelenggaran itu diketahui ketika ada rapat anggota nah kemudian kooperasi Sariah ini kami nanti akan cek terima kasih masukannya ya memang tidak hanya di kooperasi di perbankan juga sering dipertanyakan kok Sariah setelah dihitung-hitung bunganya sama dengan bank bahkan ada beberapa lebih tinggi daripada bunga pinjaman bank nah ini tentunya tugas kita bersama OJK juga perlu mengecek apa betul itu kooperasi Sariah oke apa bank-bank Sariah juga seperti itu ya nah kemudian merubah mindset tadi sudah ya jadi saya pikir benar ya jadi itu apa yang disampaikan Pak Ari bagus ya mari gerakan mari menabung di kooperasi mari menabung di kooperasi oke ini mungkin terakhir ya Pak ya apa tentukan hari kooperasi kan tangan 12 Juli kan puncaknya kapan 21 Juli kalau hari kooperasinya 12 Juli iya betul 12 Juli tapi puncaknya puncaknya 21 Juli mudah-mudahan Bapak Presiden berkenanda hadir di sana ngomong sama Sandoko aja iya Mas Sandoko pasti nanti menyampaikan jadi Mas Sandoko sumber yang sangat dekat ya jadi ngomong aja Mas Sandoko tapi yang disampaikan kepada masyarakat di 2016 ini apa semangat yang ingin coba disampaikan Pak semangatnya itu yang saya katakan tadi dalam melaksanakan reformasi kooperasi yang sedang dilaksanakan dan dicanangkan dan terus dimonitore Pak Menteri Kooperasi bagaimana kooperasi bisa menjalankan revolusi mental karena kuncinya disitu integritas jangan pengurus untung duluan integritas kerja keras kerja cerdas kerja cepat dan gotong royong kebersamaan tidak ada satu keberhasilan tanpa gotong royong tidak ada kita berada disini itu hasil kerja sama bukan menghasil kerja mas maulah anak kerja saya dengan mas kok enggak ada yang bantu yang lain-lain ini semuanya jadi jangan merasa itu kerja sendiri enggak makanya presiden itu di sekelilingnya namanya tim komunikasi presiden kerja sama mati kerja sama mati jadi sekali lagi terakhir mungkin saya ingin mengucapkan selamat hari kooperasi mudah-mudahan kooperasi itu semakin sehat sehat belum tentu kuat kuat belum tentu sehat sehat kuat tapi belum tentu juga mandiri sehat kuat mandiri dan tangguh berdaya saya yang tinggi dan tangguh dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan itu adalah kooperasi yang kita inginkan sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat umum baik terima kasih banyak Pak Agus terima kasih Mas Sandoko juga terima kasih mas tangan 21 Pak Presiden Pak Presiden Pak Presiden terima kasih mas Maulurma Mas Sandoko mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih benar-benar sudah bersama kami jauh-jauh ini dari Kalimantan Natambua Manokwari di Tarakan Jakarta juga terima kasih sudah bersama kami kita akhiri dari Sudut Distana Selamat sore setelah kita ikuti Dialog Sudut Istana selamat menikmati 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 selamat menikmati